Intro Orang yang diurapi Tuhan Saudara orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang benar-benar hidup berkualitas dalam Tuhan Saudara saya membaca satu kisah yaitu tentang Yusuf Yusuf, dia bukan pendeta, dia bukan penginjil, dia bukan hamba Tuhan yang besar Tetapi dia diurapi Tuhan Kenapa dia diurapi Tuhan? Karena dia hidup melekat dengan Tuhan Orang yang diurapi Tuhan bukan dia berdoa lalu tumpan tangan di kepala jemaat lalu rebahlah jemaat Bukan seperti itu Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang melakukan kendak Tuhan dan apa saja yang dikerjakan berhasil Itu adalah orang yang diurapi Tuhan Siapa lagi? Musa diurapi Tuhan Kenapa Musa dipakai Tuhan? Karena Musa diurapi Tuhan? Karena dia hidup benar-benar dalam Tuhan Benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan Maukah saudara dan saya menjadi orang yang diurapi Tuhan? Saya katakan mari Mau Maulah saudara Supaya hidupmu dasyat, hebat, dan luar biasa Jadi hari ini mengingatkan kita Supaya kita harus menjadi orang yang diurapi Tuhan Haleluya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya